Intro Sekarang giliran Rocky Geruk Saya cerita akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Bonnie gitu Jadi tadi saya perhatikan teman-teman yang berempat ini Dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu Senyum terus Saya bayangkan di istana hari ini itu cembrut semua Jadi Dia ada penyokong saya berupaya untuk senyum tapi hari ini dia frustrasi juga Ya apalagi sih yang kalian tuntut yaudah lah silahkan lah Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan gitu Tiga periode ke empat periode ke itu kan hanya mungkin kalau konstitusinya mengatur Dan yang buat konstitusi bukan eksekuti Itu rananya legislatif Itu yang saya mau terangkan kenapa mereka gak mau berpikir itu Bagi dia itu gak ada soal Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden Artinya dia sedang bermain-main aja Benar? Ya memang itu Enggak benar Jadi mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan kita Kalau Bung Roki menjelaskan pakai bahasa Jerman silahkan sampai selesai Enggak maksud saya bener gak kalian Bener gak kalian ini sedang jawab saya Yu Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat Diteruskan dulu Jangan dilambat di sini dulu bang Silahkan Bung Roki menjelaskan dulu Yu kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Roki Yu mempermainkan sejarah mempermainkan gerakan Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Dari kelompok ini Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah Akhirnya apa oligarki yang kamu bilang itu makin kuat Saudara oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus Saya dong? Bon-bon ke saya jangan ke situ Aku minta Aku minta respons dia Andaikan semua orang di ruang yang sama Seperti kita berpikir Pak Roki Ini gak ada soal Cuma kan persoalannya melihat gerakan ini Dengan latar belakang persepsi yang berperbaga Nah ini dulu kesalahan SBY kamu harus tau 10 tahun permisif Dengan kelompoknya Wahabi Salafi Hari ini apa? Tolong ada bicara pada dia Pak Roki Atau mungkin Ini artinya gini loh Kalau ini aksi teatriko Saya mau terangkan dulu posisi saya disini Atau mungkin kapasitasnya bicara sama kita Bukan bicara sama Bung Roki Oke sekarang saya mau Enggak lah Lu jadi mahasiswa saya sih gak layak Iya Oke potong dulu Ini yang saya cemaskan sebetulnya si Pak Roki Artinya gini Kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara Artinya kita hilang esensi Ini bukan sandiwara Ini metode komunikasi Bukan sandiwara Aku paham Itu kan soal teknik You mean that You sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina Whatever Tetapi kan kemudian orang melihat Wah berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara Gak ada yang lihat begitu Semua lihat itu serius karena soal ekonomi Gak ada yang bilang sandiwara Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola Untuk bertengkar dengan kekuasaan Tapi kita gak perlu curiga itu Atau tambah-tambahin gimmick sel-macem bahwa ini politis Yaudah kita mau tunggu hasilnya nanti apa Jadi gak usah kita cemas Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita Untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru Jadi kalau saudara Boni masih mencurigai Justru kita curigai kenapa saudara Boni mencurigai gitu Kan itu intinya Begini-begini Bang Saya itu agak heran ini Adi Yadiki ini belajar benar atau enggak Kan presiden tidak punya kemenangan apapun terhadap konstitusi Mereka tahu itu Dia eksekutif Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab Itu bagian normatifnya Bagi mereka selesai Gak bisa Bang Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis Karena begini Bang Izin Bang Atau begini Atau begini Anda udah terakhir